Intro Halo guys, jumpa lagi dengan channel GOSR Explore Jogja Pada edisi kali ini kita akan mengunjungi Kota Solo Kota Surakarta atau Kota Solo merupakan salah satu destinasi wisata populer di Provinsi Jawa Tengah Kota Solo identik dengan wisata budaya dan sejarah yang menjadi daya tariknya Banyak berjuangan batik-batik, Solo, Duster dan sebagainya guys Kalau mau belanja, kebutuhan konveksi disana Ada sejumlah ikon Kota Solo yang tidak didapati di kota-kota lainnya Ikon Kota Solo tersebut menjadi magnet yang menarik kunjungan wisatawan ke kota budaya ini Antara lain keraton Surakarta, Hadiningrat dan Pasar Klewer Di samping identik dengan wisata budaya, Kota Solo juga terkenal dengan wisata kulinernya Kuliner yang akan saya kunjungi adalah Soto Gading 1 Soto Gading merupakan salah satu kuliner di Solo yang selalu ramai pembeli Bahkan Soto Gading juga merupakan salah satu kuliner favorit Bapak Presiden Jokowi dan keluarganya Soto Gading berlokasi di Jalan, Brigjen Sudiarto No.75, Joyo Suran, Pasar Kliwon, Kota Surakarta Pagi-pagi kuliner Soto Gading 1 sangat direkomendasikan Dengan kuahnya yang bening segar serta ragam makanan dan lauk penyertanya banyak sekali Mulai tempe, tahu, ayam atau telur bacem, sate kerang sampai jerohan Tempat makan ini buka setiap hari mulai dari pukul 6 hingga pukul 15 Mengenai sejarahnya, Soto Gading dirintis oleh Suharno Siswomartono Usahanya bertahan puluhan tahun dengan beberapa cabang hadir di Solo Semuanya dikelola oleh keluarga menggunakan resep yang sama Nama Gading konon karena letak warung makan tak jauh dari Gapura bernama Gading Dalam semangkuk Soto Gading isinya ada suwiran ayam kampung, soon, kentang, seledri, dan bawang goreng Kuahnya bening dengan rasa gurih kaldu yang sederhana, namun nikmat Kesederhanaan ini justru membuat orang-orang selalu merindukan cita rasanya Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Terima kasih sudah menonton Semoga penonton channel Goweser Explore Jogja selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan selalu Amin ya robbal alamin Terima kasih sudah menonton